Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yang Mulia Juta Besar Palestina untuk Republik Indonesia, Bapak Juhair Falsun, yang saya hormati para Menteri Kabinet Yusaha Maju, para Donatur baik dari lembaga swadaya masyarakat, dari badan amal kemanusiaan, dan dari badan usaha, Bapak-Ibu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini, bantuan Indonesia untuk rakyat Palestina akan segera diperangkatkan menuju ke Bandara Al-Aris di Mesir, kemudian akan diteruskan dan disalurkan ke Gaza. Ini adalah bantuan tahap pertama. Dibawa menggunakan tiga pesawat dan berisi 51,5 ton bantuan, berupa bahan makanan, alat medis, selimut, tenda, dan barang-barang logistik lainnya yang telah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Gaza. Dan untuk bantuan selanjutnya juga sedang dalam proses dipersiapkan. Bantuan ini bukan hanya dari pemerintah, namun juga dari masyarakat dari dunia usaha yang disalurkan melalui berbagai lembaga kemanusiaan. Ada yang dari Basnas, dari IHA, dari PMI, dari Kita Bisa, dan juga dari pemerintah TNI dan Polri yang selanjutnya kita harapkan akan semakin banyak bantuan-bantuan dari masyarakat dan dunia usaha. Ini merupakan wujud solidaritas Indonesia, wujud kepedulian bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan. Karena tragedi kemanusiaan yang ada di Gaza tidak dapat diterima dan harus saya segera mungkin dihentikan. Saya ingin menekankan kembali bahwa Indonesia akan terus bersama perjuangan bangsa Palestina. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.